Intro Halo sahabat Munasprok Sampai saat ini ada beberapa masyarakat kita yang menyukai seni kebudayaan Jepang Mulai dari musik, film, hingga fashion Jepang memang terkenal dengan seni budayanya yang terbilang unik Sebut saja anime Sebuah seni animasi khas Jepang yang biasanya dicirikan melalui gambar berwarna-warni Yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita Yang ditujukan pada beragam jenis penonton Nah banyak masyarakat di Indonesia, terutama anak-anak muda Yang terinspirasi dengan cara berpakaian dan berbagai tokoh anime Nah sekarang saya sedang berada di acara Play Japan Sebuah acara yang menampilkan beberapa seni budaya Jepang Di antaranya Japan Cosplay Group Performance J-Idol Group Show Cosplay Competition Dan masih banyak lagi Nah saya akan coba mewawancarai beberapa peserta kompetisi dan pengunjung Untuk mengetahui seberapa tertariknya mereka dengan seni budaya Jepang ini Halo selamat siang kak apa kabarnya Selamat siang baik Wah kalau dilihat-lihat nih boleh kasih tau gak kakak ini Kakak ini lagi cosplay sebagai anime apa nih kak Sebetulnya bukan anime ini tuh dari ahli pedang di zaman Jepang Di tahun 1200 sampai 1800 Yang bernamanya Ronin Saya jelaskan Ronin itu adalah samurai yang dulunya samurai Yang masternya ketuanya Daimyo yang sudah mati Dan seharusnya kebawahan samurai nya itu melakukan sepuku Bunuh diri sebagai kehormatan Tetapi dia kabur Jadilah seperti ini Ronin Terima kasih banyak ya kak atas waktunya Halo kak selamat siang Halo siang Boleh tau nih kakak cosplay sebagai apa sih? Aku sekarang Lee Cospa jadi Yuichiro Hyakuya dari anime Owari no Serap Wah keren banget Kenapa sih kak kak memilih untuk cosplay? Kalau ditanya kenapa sih karena memang awalnya kan suka nonton anime ya Dan menurutku kayaknya kalau kita jadi karakternya kayaknya keren gitu ya Dan waktu itu juga aku gak punya ubi kaya masih nyari-nyari ubi Kebetulan karena aku suka anime dan juga punya temen Cospa ya Raka aku terjun ya ikut terjun Dan akhirnya sampai sekarang lah belum berhenti Dan jadi nyaman ya kak Kalau ada acara-acara gini pasti ikut ya kak ya Dibilang pasti sih enggak ya Cuma karena sekarang aku ikut lomba juga Jadi sekalian dateng Oh jadi nanti ada lomba juga ya kak disini ya? Iya ini ada lombanya Kalau selain Cosplay ini ada gak kebudayaan Jepang lainnya yang kak suka? Kayaknya lebih ke musiknya sih dibanding budayanya gitu Aku suka ngikutin musik Jepang juga gitu Paling gak sama nonton-nonton anime nya Kakak tau gak kebudayaan Jepang apa sih yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia Yang masih berlangsung dan ada hingga saat ini? Paling lebih ke bangunannya gak sih ya? Karena kan namanya seperti di Jepang kan? Jadi mungkin beberapa peringatan bangunannya itu masih ada sih Sama ya paling beberapa apa sih kayak Ketos kerjanya musik pun gak semua ya Tapi mungkin beberapa orang tuh masih menerapkan ketos kerja Jepang Amin Oke terima kasih banyak ya kak untuk kesempatannya Semoga berhasil menang nanti untuk lombanya Terima kasih Wah ternyata seru juga ya Setelah saya mengetahui alasan mereka menyukai seni budaya Jepang Saya jadi semakin tertarik untuk mengetahui hubungan Jepang dengan Indonesia Seperti sejarah kedatangan Jepang di Indonesia Hingga ada beberapa seni budayanya yang mempengaruhi seni budaya di Indonesia Untuk itu saya akan mengunjungi Museum Prumusa Naskah Proklamasi Yang dulunya ditempati oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda Nah saya akan berbincang-bincang nih dengan edukator museum tersebut Halo Mas Fajar Halo Mbak Wah aku gaguh waktunya gak nih? Enggak, lagi sampai Lagi, gimana kabarnya nih Mas? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik Oke Alhamdulillah Mas aku mau tanya-tanya nih penasaran sebenernya sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia itu seperti apa sih Mas? Oke ini menarik nih tentang Jepang ya Jadi sebenernya hubungan antara Indonesia saat itu Indonesia namanya Nusantara Oh iya Itu dengan Jepang sebenernya udah dimulai dari sekitar tahun 1600-an Jadi bukan dari 1942 Jepang datang nah tapi sebelumnya itu sudah dimulai Nah itu tepatnya ketika saat itu Indonesia masih dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda Nah saat itu Belanda memiliki salah satu maskapai dagang namanya VOC Dimana VOC ini saat itu untuk menunjang keberhasilan tugas mereka sebagai maskapai dagang mereka suka menyewa Ronin Nah Ronin ini adalah Samurai Tabertuan dari Jepang Nah mereka sewa kemudian mereka bawa ke Indonesia atau Nusantara saat itu Nah tugas dari Ronin ini adalah salah satunya adalah untuk membantu tugas VOC ketika mereka menghadapi perlawanan-perlawanan dari rakyat Nusantara Nah tapi tadi Mas bilang dari 1942 kan udah dijajah juga Indonesia ya Itu sampai 1945 ya Mas kalau nggak salah ya Ya betul sekali Jadi gelombang kedatangan orang Jepang ke Indonesia itu bertahap Jadi dimulai tadi seperti saya sebutkan ya tahun 1600-an itu mereka sudah datang ke Indonesia Kemudian puncaknya itu bisa dibilang ketika mereka datang tahun 1942 dan memang mereka menjajah Indonesia saat itu sampai 1945 Waktunya memang tidak lama tetapi selama 3 tahun itu dari 1942 sampai 1945 Banyak sekali hal-hal yang memang diterapkan dan kemudian bisa jadi hal tersebut juga membekas bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini Oh gitu Kalau misalkan budaya yang memang masih diterapkan sampai saat ini sebenarnya banyak Terutama mungkin Mbaknya pernah mendengar terkait dengan upacara bendera yang biasa kita lakukan setiap hari Senin ya Nah itu sebenarnya dimulai ketika jaman Jepang menjajah Indonesia Kemudian juga ada seperti penggunaan seragam untuk anak-anak sekolah itu juga dimulai ketika jaman Jepang Nah mungkin yang lebih penting disini adalah mungkin kita akan apa ya ibaratnya akan kaget juga bahkan bisa dibilang bahwa RT RW itu juga diterapkan ketika jaman Jepang Oh gitu Nah ini sebenarnya saat itu fungsinya adalah untuk supaya antara pihak pemerintah gitu ya dengan sampai lapisan paling bawah itu dapat terkontrol dengan baik Sehingga koordinasi antara pusat misalkan dengan daerah dan mungkin bahkan dengan capupan masyarakat yang lebih kecil itu bisa terjalin dengan baik Wah menarik sekali nih mas materi yang diberikan Terima kasih banyak nih mas Fajar atas waktunya Mohon maaf kalau mengganggu ya mas mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi Sampai jumpa mas Fajar Ternyata erat sekali ya hubungan Jepang dengan Indonesia terbukti dari sistem pemerintahan hingga kesenian yang masih berlangsung hingga saat ini Semoga kebudayaan ini dapat terus dilestarikan hingga generasi selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa